Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Ya dalam ilmu didan Bahwa orang yang melahir di wetem Kamis Legia Atau apa namanya Kamis Manis Itu umumnya akan memiliki watak Dan sifatnya itu mesunan Mudah marah Mudah tersinggung Dan orangnya itu ngeyel Suka membantah Ya istilahnya itu tidak berkenaan di hati Nah bagi anda yang berpotong kamis legi Atau kamis manis Ya itu sekedar ingin Mengetahui Untuk ramalan watak Orang berpotong kamis Lagi secara Lebih lengkap Silahkan simak video berikut ini Dalam hitungan Jumlah watak kamis lagi adalah 13 Jumlah atau nepto tersebut Dihasilkan dari penjumlahan nilai hari kamis itu 8 Dan nilai watak lagi itu 5 Gitu Jumlah dengan 13 Nah menurut Hitungan Jawa Jumlah nilai itu selalu dipertimbangkan untuk ilmu Dan kehidupan seseorang Berdasarkan hari lahirnya Yang pertama adalah Untuk sifat watak gitu ya Itu disebutkan Bahwa orang dengan Meton Kelahiran kamis lagi Itu pada dasarnya itu memiliki sikap Apa ya Bagus Ya jika Sudah jengkel Mereka umumnya Gitu ya Akan Apa ya Mutong Atau mesunam Dan Susah diajak Perbaikan Jika Bicara Ucapan mereka itu seringkali Bernuansa Panas Dan Sering memancing Permusuhan Ya mereka juga mudah tersinggung Terus kemudian Tidak sabaran ya Setiap menangani masalah Itu kurang Terus kemudian Kurang baik budi pekertinya Dan sangat Emosional Orangnya itu Nah Untuk sisi baiknya Orang berbeton kamis Legi itu biasanya Ya bukanlah orang yang pelit gitu Mereka sangat Loyal Pada teman Terus kemudian Keluarga Atau orang yang Ada di sekitarnya Nah Mereka Tidak mau Menyusahkan Orang lain Oleh karenanya Banyak orang yang Ingin jadi temannya Mereka juga adalah Orang yang Tahu diri Bujaksana Sportif Dan apa namanya Tidak sukar pamer Atau Memamerkan Apa yang Ada di dirinya Nah Jika memberi Atau membantu Mereka ikhlas Tanpa mengharap Ujian atau Balasan Dari orang yang Dikasih Terus kemudian Untuk pekerjaan Yang cocok Berdasarkan mata Dan apa namanya Kepribadian Itu Yang dimilikinya Orang berwetang Tahu selagi Akan lebih Cocok Bila Menjalani Pekerjaan Yang tidak Berhubungan Dengan Manusia lainnya Menyakkan ini Dia itu Tidak tepat ya Bila bekerja Di bawah Perintah orang lain Pekerjaannya Yang cocok Bagi mereka Itu misalnya Yang terkait Dengan Keuangan Terus kemudian Teknologi Seniman Atau Menjadi Petan Petan Serta Sebagai seorang Yang Mandiri Dalam mencari Penghasilan Terus kemudian Untuk Kerezikian Ya Secara Jujur ya Saya Mengatakan Bahwa Bayi Yang lahir Di weton Kamis lagi Umumnya Akan membawa Penurunan Kesejahteraan Bagi keluarganya Jalan Reziki Yang Biasanya Itu lancar Itu Berangsur-angsur Akan menjadi Semakin sulit Setelah Kehadirannya Nah Dalam Kehidupannya Sendiri Orang Dengan weton Kamis lagi Dapat Meraih Kesuksesan Dan Kemudahan Reziki Bila dalam Setengah Umurnya Misalkan Di usia 30 tahun Gitu ya Ia Sudah Menemukan Jalan Rezikinya Gitu Namun Bila di usia Setengah Umur Tersebut Dia masih Kesulitan Gitu Ya Maka Yang akan Sulit Untuk Selamanya Yang Ting Semangat Dan Bekerja Kerasi Terus Kemudian Untuk Jodoh ya Terkait Dengan Perkara Jodoh Orang Dengan Watton Kelahiran Kamis lagi Atau Kamis Manis Dengan Nilai Nekto 13 Disebut Akan Cocok Bila Berjodoh Dengan Orang Yang memiliki Nekto 11 Terus Kemudian 13 Atau 16 Nah Ketiga Nilai Nekto Tersebut Dapat Ditemukan Pada Orang-orang Yang lahir Di Wetang Minggu Kliwon Terus Kemudian Senin Pahing Jumat Lagi Senen Pon Terus Selasa Kliwon Rabu Wagi Sabtu Pon Rabu Pahing Dan Kamis Kliwon Nah Itu Perjuduhan Orang-orang Kami selagi Dengan Orang-orang Yang Wattonnya Itu Bernatuk 11 13 Atau 16 Diakini Dapat Menjadi Jalan Menuju Kehidupan Rumah Tangga Yang Sukses Rizki Keluarga Dari Perjudian Tersebut Insya Allah Akan Melancar Terus Kemudian Untuk Kesehatannya Terjaga Hingga Hayat Mati Yang Memisahkan Keduanya Nah Demikian Ilmu Tidan Orang Jawa Zaman Dahulu Tentang Wattah Jodoh Dan Rezki Orang Dengan Nonton Kelahiran Kamis Legi Atau Kamis Manis Ya Hal Baik Dan Hal Yang Buruk Yang Akan Datang Kepada Kidupan Kita Biarlah Menjadi Rahasia Dari Allah Sebenarnya Tala Karena Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Mendahulinya Nah Saya Rasa Cukup Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Anda Semua Ini Untuk Pengetahuan Saja Namun Jika Ada Kebenaran Merupakan Itu Semata Dari Tuhan Yang Maha Esa Dan Apabila Ada Kesalahan Maka Itu Adalah Bagian Dari Diri Saya Sebagai Manusia Biasa Saya Berhormati Untuk Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh